Ibu Kitakartini, harum namanya. Ibu Kitakardina, tragis nasibnya. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, tanah air memasuki masa-masa Mekitoriu dengan pertumpahan darah, kekejaman, dan kebengisan yang dilakukan oleh berbagai kalangan yang mengatasnamakan kaum revolusionaris radikal dan orang-orang komunis PKI. Pemberontakan mereka meletus di berbagai daerah di tanah air dengan dalil sebagai bentuk balas dendam atas apa yang dialami selama masa penjajahan. Aksi mereka pun diikuti dengan penangkapan, penganiayaan, hingga pembunuhan sejumlah target. Sunario, seorang bupati Tegal menjadi salah satu incaranya. Sunario adalah menantu dari Raden Ajengkardina, adik kandung Raden Ajengkartini. PKI memandang, bupati adalah simbol feudalisme atau pemegang tampuk yang berkuasa di Tegal. Hal inilah yang melandasi orang-orang PKI untuk mengincar dan membunuh Sunario. Dengan begitu, PKI dengan mudah bisa berkuasa di Tegal. Anap Afifi dan Tawaf Suharon dalam buku ayat-ayat yang disembeli yang terbit pada tahun 2015 menuliskan. Saat terjadi amuk masa pada 13 Oktober 1945, R.A. Kardina yang ketika itu berusia 64 tahun sedang berada di Tegal, di kediaman anak dan menantunya. Ia menyaksikan segerombolan remaja tak dikenal menyergap masuk ke dalam rumah mantunya dan mengobrak-abrik seluruh kamar. Sunario kala itu sedang tak di tempat, namun para gerombolan terus mengacak-acak rumah. Saat menemukan seragam kebesaran bupati Tegal, mereka pun langsung merobek-robeknya dengan penuh rasa amarah. Geram karena tak berhasil menemukan Sunario, Kardina yang ada di dalam rumah pun malah menjadi sasaran. Tak hanya Kardina, cucu perempuan dan pembantu Sunario juga turut ditangkap. Anton Lucas dalam buku Peristiwa Tiga Daerah yang terbit pada 1989 menceritakan, Kardina dan korban lain dipaksa keluar rumah. Pakaian mereka dilucuti dan digantikan dengan pakaian dari bahan goni. Setelah itu mereka diarah keliling kota. Di usian yang sudah rentah, Kardina hanya bisa menerima nasib dengan pasrah, menjadi bahan ujatan dan olokan masyarakat sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, Kardina mengelus sakit, lalu masa menghentikan sejenak arah-arakan tepat di depan rumah sakit, balai pengobatan yang pernah dibangun oleh Kardina sebagai bentuk kepeduliannya kepada masyarakat Tegal. Tragis. Gerombolan tak memudulikan keluhan sakit Kardina. Dengan menggunakan truk, Kardina pun dibawa ke daerah talang dan ditahan di rumah wedana Adiwerna selama seminggu. Menurut Anton Lukas, perlakuan kepada Kardina dan keluarganya ini telah menggoncangkan hati para tentara keamanan rakyat, karena dianggap tak bermoral dan bertentangan dengan norma budaya Jawa. Diam-diam, TKR bersama sebagian masyarakat yang memiliki empati kepada Raden Ajang Kardina membawanya dan menyemunyikan di satu tempat. Pasca kejadian ini, Kardina diketahui mengalami trauma berat dan memutuskan tak lagi tinggal di Tegal, melainkan di Salatiga. Di kota itulah, dia menghabiskan waktu hingga tutup usia pada 5 Juli 1971 di usia 90 tahun. Sebuah catatan sejarah yang memilukan saat kita mengenakan hari kelahiran R.A. Kartini sang kakak. Betapa tidak, bersama Raden Ajang Kartini dan adiknya R.A. Rukmini, Kardina pun ikut berjuang membawa pandangan baru di masyarakat pada zamannya. Khususnya dalam aspek kesetaraan perempuan. Bahkan, berkat kekompakan bertiga, mereka mendapat julukan manis Heft Khoaferblak atau Daun Semanggi. Rumah Sakit Umum Daerah Kardina, kota Tegal yang berdiri mentereng di pusat kota adalah karya kemanusiaan dari Raden Ajang Kardina. Berdiri pada tahun 1927 karena rasa empati Kardina yang besar pada kesehatan masyarakat miskin di Tegal. Dana pembangunan rumah sakit ini pun dari royalti penjualan buku-bukunya ditambah hasil penjualan kerajinan tangan murid-murid Wisma Pranomo. Namun, sejarah telah menorekan catatan luka pada kisah hidup seorang Raden Ajang Kardina di usia senjanya. Goresan luka yang sama sekali tak sepadan dengan pengabdian Kardina kepada masyarakat yang dicintainya. Maaf, Mahyu. Tapi dengan rencana Bapak Abedano nanti, apakah itu bukan sesuatu yang mengulangannya? Itulah soalnya, Di Min. Mama janji akan membuat pameran untuk kami di Batavia. Sebelumnya, Dini akan pamer ini, Dini yang untuk bertemu langsung dengan kita. Siapa lagi itu, Mbak Yu, Tuan Fanko? Kamu teruskan dengan Mini, ya. Terima kasih telah menonton!